Oke, sore ini kembali bersama saya mau ngajarin gilang ya. Kemarin terakhir kan saya ajarkan gerakan gaya bebas, tapi belum diajarkan cara bernafasnya. Karena apa? Karena saya menunggu gerakannya dia harus benar dulu terus konsisten. Nah ini adalah pertemuan saya yang berikutnya dengan gilang. Saya lihat udah lumayan sih gerakannya, jadi saya akan coba ajarkan cara nafasnya ya. Ayo ikuti sama-sama. Yang masih tahan nafas dulu ya. Dari situ sampai sekuatmu ya. Nggak usah ditambah, kalau nanti udah habis nafasnya berhenti aja. Oke, sekarang saya akan ngajarkan kamu cara ambil nafasnya. Jadi cara ngambil nafasnya ini adalah ketika sedang mengayunkan tangan. Mengayunkan tangan itu artinya tangannya lagi di dalam. Soalnya kalau di atas itu namanya recovery atau memindahkan tangan ke depan. Jadi banyak orang yang salah paham ketika dia ambil nafas itu ketika tangannya di atas. Saya contohkan dulu ya. Ini hilang. Perhatikan ya. Orang ambil nafas itu adalah ketika tangannya sedang ngayunkan di dalam air. Ya. Perhatikan. Tadinya kita kan selalu di dalam air kepalanya kan. Nah, ketika ambil nafas itu begini. Ya. Jadi waktu ambil nafas itu ketika tangannya ngayunkan ketika sedangnya gitu. Habis itu masukkan lagi kepala sambil tangannya pindah ke depan. Jadi banyak orang yang salah pengertian itu begini. Dia ambil nafasnya itu ketika tangannya naik. Jadi keberatan. Dia harus mengangkat kepala sama mengangkat tangan. Nah, ini salah. Karena dia bebannya dua. Kepala dan tangan. Tapi kalau lagi ngayun, itu bebannya cuman kepala aja. Nah, gitu. Nah, kamu kan ngayunnya itu tangan kiri, kemudian tangan kanan. Saya lebih suka ngambil nafasnya itu ketika tangan kanan ngayun. Sehingga ambil nafasnya ke kanan gitu. Kamu terserah. Kamu lebih suka ngambil nafasnya ke kiri. Berarti harus pas bersamaan dengan tangan kiri ngayun. Jadi, jangan bingung ya. Ambil nafasnya itu ketika ngayun tangan. Kalau kanan ya berarti ambil nafasnya ke kanan. Jadi, ambil nafasnya itu tentu saja sebelumnya kamu buang dulu di dalam air ya. Harus kamu buang dulu baru bisa ambil nafas. Kalau enggak buang dulu, kamu enggak akan bisa ambil nafas ya. Karena dadamu sudah penuh dengan udara. Karena kamu sudah, saya anggap sudah bisa agak dada, meskipun dengan tiga atau dua kali ayunan. Tapi saya lihat kamu enggak pernah lagi gagal ambil nafas. Sehingga saya asumsikan kamu sudah bisa ngatur nafas. Sekarang, perkaranya sudah bukan timing lagi. Perkaramu hanya ketinggian ambil nafas saja. Jadi, ambil nafas itu enggak harus naik tinggi-tinggi. Cukup mutar kepala sedikit, angkat sedikit saja. Berarti kamu. Bahkan mata saya satu itu masih ketutup air. Hanya keluar setengah aja. Bahkan mulutnya kadang separuh itu masih di dalam air. Tapi enggak masalah. Karena ketika kamu terikut air ke dalam mulut, bisa dikeluarkan lagi. Kadang-kadang kamu pernah terikut air kan? Bisa dikeluarkan lagi, enggak masalah ya kan? Tapi, ya kalau bisa bersih. Jadi mulutnya agak mencong gini, enggak apa-apa. Nah, gitu. Sekarang, coba praktekan ya. Saya ambil gambar. Eh, saya dulu. Tadi kamu ambil gambar saya ya. Kalau saya maju, kamu ikut mundur-mundur. Ikutin. Itu aja dulu. Kalau nanti makin saya maju, kamu ikutnya. Ya, seperti itu kan. Jadi, kepalanya enggak usah tinggi-tinggi. Cukup setengah kepala aja keluar. Terus mulutnya yang penting udah bisa ngambil nafas. Enggak perlu sampai gini ya. Kadang orang sampai gini-gini enggak perlu. Itu enggak efisien. Nanti malah renangnya lambat. Oke, sekarang giliran mau coba ya. Enggak apa-apa, gagal. Enggak apa-apa. Nanti coba lagi. Yang pertama berhasil enggak ambil nafas aja. Enggak berhasil. Yang kedua berhasil. Tinggal nyoba aja. Sekarang dari sini ke sana. Enggak usah mendarmandir. Langsung aja. Nah, udah lumayan banget sebetulnya. Untuk permulaan itu udah bagus itu. Jadi abis ini kamu coba sendiri ya. Saya enggak usah nyeting lagi. Nanti kalau saya lihat ada perkembangan, saya ambil gambarmu lagi. Ayo. Kita akan gerenang di kolongan. Maksudnya ada air. Ayo semangat Ayo sedikit lagi Baiklah itu tadi latihan kita bersama Gilang ya Dia hari kedua belajar gaya bebas Rupanya udah cukup bisa Ya menurut saya sih udah bisa ya Cuman kalau dibilang sempurna ya Tentu saja masih jauh dari sempurna Tapi lumayan banget Terus catatan waktunya nanti kita cek ya Kita bandingkan sama ketika dia renang gaya dada kemarin Apakah memang lebih cepat Tapi biasanya sih gaya bebas itu Akan lebih cepat daripada gaya dada Tapi ya itu Staminanya memang Menguras tenaga ya Jadi staminanya harus kuat Oke segitu dulu dari saya Mudah-mudahan kalian bisa Mengambil pelajaran dan bisa belajar dari video ini Sekian dulu dari saya Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.